Assalamualaikum selamat siang teman-teman semua Kembali kita akan melurusuri jejak sejarah di Istanbul Dan saat ini kami berada di Masjid Bodrum Taukah teman-teman bahwa di Istanbul ini banyak sekali gereja dari peninggalan Byzantium Yang dilubah menjadi masjid Sesudah menaklukkan kota Konstantinopel 1453 Dan saat ini seperti yang teman-teman lihat di belakang saya Ini adalah Masjid Bodrum Yang dulunya merupakan gereja ortodoks timur pada zaman Byzantium Terima kasih telah menonton! Ya teman-teman dari penelusuran kami tentang gereja-gereja Byzantium yang dirubah menjadi masjid di Istanbul Bangunan-bangunan dari gereja-gereja lama ini memiliki kesamaan arsitektur Masjid Bodrum ini dulunya adalah sebuah gereja biara Byzantium tua Yang diperkirakan dibangun pada abad ke-10 Dan diberi nama gereja biara Mirelaion Yang kemungkinan didirikan oleh Romanus I Lecapenos Lalu gereja ini dirubah menjadi masjid oleh Wazir Agung Mesih Ali Pasha pada masa pemerintahan Sultan Beasid Sehingga masjid ini juga disebut sebagai Masjid Mesih Pasha Sedangkan Bodrum berarti ruangan bawah tanah Ya karena masjid ini memiliki ruangan bawah tanah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!